Baik kita mulai saja, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan teman-teman sehat semua, kita akan mulai diskusi kita pada malam ini dengan topik landscape hubungan internasional di era COVID-19 dan pasca COVID-19. Bersama kita sudah hadir narasumber kita, Prof. Dr. Sirta Nugraha Mursi Tama, beliau adalah guru besar hubungan internasional dari Bina Nusantara University. Jadi, bahwa di tengah-tengah COVID-19 ini kita melihat setiap hari, mendengar setiap hari jumlahnya terus bertambah, baik itu yang positif atau yang meninggal. Ya, mereka sendiri sudah melewati 100 ribu orang yang sudah meninggal. Tapi kalau kita lihat bagaimana hubungan internasional di era COVID-19 saat ini, ini adalah seperti terjadinya perang tuduhan ya, Bapak Dila. Atau saling beradu mulut lah di antara pemimpin-pemimpin khususnya China dengan Amerika dan negara-negara lain. Saling memblem satu sama lain. Ini satu saja, ini satu hal yang buat kita masyarakat dunia ini memprihatinkan, karena sebagai bagian dari masyarakat dunia kita berharap dunia ini bersatu untuk menemukan vaksinnya. Tapi kalau kemudian saling menuduh, saling melemparkan satu pernyataan-pernyataan yang cukup kontroversial bagi negara lain, kita kelihatannya sulit untuk mewujudkan atau melihat atau menginginkan bahwa dunia ini bersatu-satu untuk menemukan vaksin. Nah ini kan satu persoalan yang kita hadapi dan kita ingin lihat nih, mendengar bagaimana hubungan internasional sebenarnya, prosesnya dari pakarnya, apakah kita harus memang mengikuti satu kondisi atau new normal seperti ini ya. Kondisi yang new normalnya seperti ini, bahwa mimpi kita adanya multilateral operation di antara negara-negara di dunia untuk mengalahkan invisible enemy ini, ya kita harus terima memang kondisinya begini. Kita dihadapkan dengan sebuah kondisi, cuma ada satu perkaingan, satu apa istilahnya menginginkan, ingin menjadi yang terbaik di dunia, tetapi bukan melakukan win-win solution, tetapi sepertinya sedang mengarahkan kepada zero sum game. Saling meneglaksikan, mitigasi satu sama lain, yang pada akhirnya tidak menguntungkan buat masyarakat dunia. Prof. Firta, saya berikan kesempatan buat Prof menyajikan apa yang tadi ya, gambaran video tadi kira-kira 20-25 menit ya Prof. Nanti kemudian kita akan beri kesempatan buat Pak Fadil untuk memberikan catatan beliau di awal ini, dan kami juga ingatkan bagi teman-teman yang juga ingin memperdalam, silakan menggunakan raise hand application, masuk ke partisipan, di klik bagian bawah kanan itu ada raise hand, saya akan berikan yang pertama mengkliknya biar berurutan seperti itu. Silakan Prof. Firta. Ya, baik, terima kasih Mas Hidayat dan Pak Fadil dan teman-teman semua. Untuk pertama-tama saya ucapkan selamat, apa namanya, berbuka puasa atau menjalankan ibadah puasa ya, dan ibadah-ibadah lainnya bagi yang menunaikannya ya. Dan saya berterima kasih nih, kehormatan buat saya nih diundang oleh Mas Hidayat, dan juga nanti diberikan komentar oleh Pak Fadil ini, senior saya, dan juga mentor lah. Gimana saya harus manggilnya nih, senior on-off lah, maksudnya di lapangan maupun di luar lapangan gitu ya. Baik, nah izinkan saya menampilkan, saya coba tadi membuat satu dua slide ya. Ayo Prof, saya coba dulu settingan ya Prof ya. Oke, ya Prof, bisa Prof. Baik. Sudah bisa ya? Ya, sudah terlihat. Ya, baik. Saya tidak berusaha untuk melihat satu, mengoparkan secara komprehensif dan terstruktur nih, mohon maaf karena juga waktunya tadi informasi terbatas. Tapi bolehlah ini kita lihat sebagai satu pemicu kita untuk berdiskusi lebih dalam nantinya. Nah, kalau boleh saya mencoba menggambarkan karakteristik dunia pada saat ini, sesuai dengan tema kita malam ini, itu coba ada beberapa hal ya. Bahwa kondisi COVID-19 ini luar biasa telah membuat banyak kenyataan terjadi gitu ya, fakta terjadi, perubahan yang menurut saya sangat drastis. Tadi dalam video pertama tadi juga kita lihat bagaimana dalam hubungan antar negara gitu ya. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah proliferasi aktor, artinya kita lihat bahwa aktor dalam hubungan internasional tidak lagi semata-mata negara gitu ya. Banyak sekali individu dan juga organisasi-organisasi internasional juga tetap aktif di sana, walaupun dipertanyakan juga bagaimana efektivitas daripada organisasi multilateral misalnya dalam hal ini, misalnya WHO. Nah, kita lihat dari aktor negara ya. Aktor negara terlihat bahwa yang dipertanyakan paling kuat ini adalah apakah negara ini mampu mengandalkan persoalan ini. Jadi ini terlihat bahwa kapasitas negara menjadi satu pertanyaan besar menghadapi isu manumnya yang luar biasa, yang unprecedented, yang tidak pernah ada sebelumnya, dan semua disuruhnya mengalaminya. Nah, kita melihat bahwa negara sebenarnya tidak terlalu efektif menghandle ini. Karena apa? Karena juga persoalannya sangat rumit dan interdimensional, tidak hanya semata-mata soal global health. Apalagi kalau kita kaitkan juga dengan kondisipan masyarakat maupun sistem politik yang ada dalam satu negara tersebut. Nah, kembali misalnya dari sisi aktor yang semakin banyak tadi ya, individu. Individu kita lihat juga banyak orang-orang, individu-individu yang stand out gitu ya. Apa yang dia sampaikan, baik itu melalui sosial media, ngomong-ngomongan tulisannya, menyuarakan apa yang dia rasakan sebagai warga negara atau bahkan warga dunia. Mendorong pemerintah di negara yang dia diami atau bahkan pemerintah di negara lain untuk meminta khususnya misalnya China dan Amerika Serikat untuk berkendal sama. Instead of tadi ya, saling menuduh Amerika bohong atau China bohong gitu ya. Karena persoalannya sebenarnya tidak bisa sekedar hanya melihat bahwa si A bohong atau si B tidak melakukan sesuatu yang lain. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat sebagai satu super power, ya de facto saat ini super power, itu sebenarnya masih sangat diharapkan leadership-nya. Nah, namun dengan kondisi sistem politik Amerika yang cenderung kepada isolasionis, sehingga dengan Trump yang seperti itu, dunia tidak bisa mengharapkan apa-apa. Dan kita melihat bahwa kenyataan baru kondisi seperti sekarang ini, bahwa dunia itu sebenarnya tidak mengharapkan apapun Amerika. Asalkan Amerika tidak ribut saja gitu ya. Nah, karena itu juga menjadi pola dari Amerika sejak di bawah Trump, bahwa sudah sering Amerika Serikat itu keluar atau menarik diri dari beberapa lembaga multilateral atau yang bertemuan-pertemuan multilateral ya, sehingga perannya menjadi sangat sempit dan menjadi sangat domestik gitu ya, lebih lewat inward looking. Nah, kemudian kita lihat dari peran masyarakat, terutama kalau kita melihat sebagai respon dari kebijakan pemerintah satu-satu negara. Misalnya apakah itu Indonesia atau kan, bahkan beberapa negara lainnya lah, kita bisa melihat. Bagi yang itu di Eropa, maupun Amerika Serikat. Banyak contoh-contoh lucu ya, ilustratif. Yang lucu misalnya kemarin Amerika Serikat, melihat walaupun itu buyon, tapi juga pemimpin negara sampai mengatakan jangan minum, apa namanya, pemutih atau tidak boleh menyuntikkan pemutih dalam tubuhnya. Itu seperti lelucun, tapi ternyata kita lihat bahwa dalam masyarakat yang sebegitu demokratis dan mestinya sangat terpelajar dan terdide, ternyata banyak juga. Bagi dari masyarakat yang melakukan itu. Ini sebenarnya sesuatu hal yang aneh. Nah, bisa dibayangkan hal seperti itu, apalagi kalau kita melihat di berapa negara ya, mungkin di sekitar kita, kita nanti juga bisa diskusi, bagaimana sulitnya pemerintah melakukan satu pengendalian isu ini. Nah, ini juga menarik sekali ya. Kekhawatiran terhadap dampak-dampak yang mungkin nanti akan timbul ketika terjadi semacam lockdown gitu ya, itu kan terlihat dari kegambangan pemerintah melakukan satu tindakan yang sifatnya lebih gradual atau begitu. Karena untuk mengontrol dampak ya. Nah, mungkin itu juga bisa dipahami. Nah, tadi saya kembali ke persoalan bagaimana China dan Amerika misalnya. Itu membawa kita kepada pertanyaan tentang kerjasama atau konflik. Ini satu-satu pertanyaan yang mendasar dalam kajian hubungan internasional. Awalnya, apakah setiap negara itu mau bekerjasama atau mau berantem sendiri? Nah, terlihat ternyata dalam situasi sekarang ini, ketika menghadapi global health pandemik seperti ini, itu sebenarnya masyarakat negara-negara dunia ini cenderung menarik diri. Kemudian yang penting adalah bagaimana kepentingan dari negaranya, dari warga negaranya itu menjadi aman, mungkin tidak banyak yang terkena, banyak yang sembuh, dan jangan-jangan sampai jadi banyak yang meninggal. Nah, artinya apa? Faktor domestik itu diutamakan terlebih dahulu. Terlihat sekali, karakteristik dunia yang borderless, yang globalisasi itu sekarang berubah, kan? Belakangan istilah deglobalisasi itu mulai muncul. Artinya negara-negara sebagai aktor hubungan internasional mulai menarik diri. Nah, tetapi sebenarnya menarik diri ini pun juga bukan satu solusi yang tepat. Karena kalau kita melihat global health sebagai satu public goods yang harus disediakan oleh kelompok-kelompok negara super power, yang punya kekuatan dunia, dalam hal ini misalnya juga Amerika atau Uni Eropa, itu menjadi ada kekosongan di situ. Nah, kekosongan ini sebenarnya pintu untuk menuju ke dasar, maka tidak mungkin ketika semua negara menghadapi persoalan seperti ini kemudian diselesaikan dengan sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya disinilah terjadi paradoks ya, yang sebenarnya mereka isolasyonis, mereka sebenarnya harus berkerja sama, mereka sekarang cenderung pada posisi menarik diri. Nah, itu sebenarnya kembali kepada tujuan utama dari ada satu negara, survival, apakah kemudian kalau realis bilang untuk melindungi dirinya karena merasa insecure, maka kemudian harus memperkuat dirinya, yang lain itu adalah musuh. Tapi kalau di pandangan kaum liberal, misalnya melihat bahwa, oke, kondisi seperti ini kita akan lebih baik win-win solution, seperti tadi masih daya sampaikan, kita perlu kerja sama, karena dengan kerja sama, bagaimanapun juga para pihak akan mendapatkan suatu keuntungan. Walaupun memang keuntungannya tentu tidak sama ya, berbeda-beda antara para pihak yang mengikuti apa namanya, kerja sama tersebut. Nah, mungkin secara umum karakteristik dunia seperti ini terlihat gitu. di hampir semua belahan dunia, kesulitan pemerintah untuk menghanggil masyarakatnya, seperti misalnya ada pembatasan sosial berskala besar, ternyata juga masih ada celah-celah yang dicoba dicari oleh masyarakat, itu berkaitan dengan kontor budaya saya kira, itu juga menjadi kesulitan tersendiri. Dan itu bukan hanya karakteristik khas Indonesia. Dan dari beberapa negara kita lihat juga, misalnya di India ya, ada juga orang yang mudik atau jalan, apa namanya, nekat juga gitu, tetap berusaha untuk melanggar apa yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini harus diam di rumah. Nah, ini kesulitan sekali. Nah, ini menurut saya kondisi saat ini merupakan satu tes dari leadership ya, global leadership gitu. Nah, ini mungkin satu pengantar untuk melihat karakteristik dunia pada saat ini, berkaitan tidak teroporensi. Nah, kalau mungkin boleh, boleh saya lanjutkan sedikit untuk ke arah, apa namanya, ke depan kira-kira, walaupun nanti kita bahas juga ya, coba sekalian nanti ke pengantar, itu bagaimana kita kira-kira dengan kondisi seperti itu, melihat dunia masa depan. Memang kita belajar nayang, tapi kita berusaha dengan pola-pola, kita melihat pada masa lalu, coba kan, pikiran kita yang akan coba ya. Nah, saya kira dunia menuju satu tata kelola dunia yang baru ya, global governance yang baru. Tadi saya sebutkan peran dari organisasi internasional, multilateralism itu mulai kemudian dipertanyakan. Di sini bukan berarti bahwa organisasi-organisasi internasional itu harus ditiandakan, tapi mungkin kata kuncinya ya, di-defitalisasi. Atau tadi saya sebelum join di Zoom ini hari ini, melihat, membaca bahwa para ahli hubungan internasional dunia mengatakan bahwa baru saatnya kali ini terjadi bahwa dunia itu digambarkan adanya isu yang lama dan isu yang baru dalam dunia internasional itu jalan seiring. Isu yang lama artinya apa? Isu persampungan security, keamanan dari masing-masing negara, dan juga bisa human security, dan juga hal-hal isu-isu yang baru, yang berkaitan dengan global health, jadi penanganan virus, kemudian bagaimana soal climate change gitu ya. Jadi isu lama dan baru itu, isu baru tidak mengrafikan isu yang lama. Biasanya pergeseran isu itu kemudian meninggalkan yang lama ya, tapi ternyata gambaran dunia sekarang justru itu semua beriringan. Nah, yang kedua, saya melihat kita tidak bisa menutup diri, jadi memang perlu kerjasama, walaupun perlu didefinisikan lagi kerjasama seperti apa, yang bisa dilakukan oleh aktor-aktor hubungan internasional ya, tidak hanya negara, tapi juga organisasi internasional, individu, kelompok masyarakat, bisnis, dan lain-lain. Nah, ini menunjukkan ada interdependensi. Nah, memang kesanannya ini lebih pada pandangan kaum liberal atau neoliberal institusionalis gitu, yang sepakat menggunakan organisasi internasional sebagai kendaraan untuk memperjuangkan kepentingan nasional satu negara gitu ya, di multilateralis gitu ya. Tapi menurut saya itu masih satu solusi yang baik. Maksudnya, satu solusi yang tepat menurut saya. Kemudian tadi, isu-isu kemanusiaan, isu-isu yang baru ya, soal solidariditi, kemudian soal humanitati, humanitati, mungkin akan semakin muncul gitu. Jadi dunia tidak lagi dikarakteristikan pada persoalan kontrak, klik siapa menguasai apa gitu ya, di mana, bukan juga lagi soal penguasaan wilayah secara fisik mungkin, tetapi muncul juga isu-isu baru seperti bagaimana menangani global health seperti ini. Kalau terjadi lagi pada, ya jangan sampai ya, mungkin tahun-tahun beratang, atau siklus 100 tahunan, atau 10 tahun, 20 tahunan, dunia sudah punya protokol yang bisa diterapkan bersama, kesepakatan itu bersama oleh semua negara. Tidak seperti sekarang, ada negara-negara yang lebih advance, misalnya beberapa negara yang pernah mengalami dulu ya, SARS ya, gruburung seperti Hong Kong, ya mungkin Taiwan, dan sekarang mungkin China ya. Nah, tapi kita melihat beberapa negara di Eropa yang sempat menjadi, apa namanya, yang tidak siap dan sepertinya menganggap isu, apa namanya, pandemi Corona 19 ini menjadi satu hal yang sepele gitu ya, seperti Itali, Spanyol, termasuk epicentrum, apa namanya, korban yang sangat besar kan. Nah, semoga itu tidak terjadi lagi gitu. Demikian juga di negeri kita gitu, bahwa masyarakat disadarkan, memang manusia, saya melihat di Indonesia ini, bangsa kita ini sangat bangsa yang sangat ikhlas gitu ya. Ya, hidup mati ya Allah yang atur ya, Tuhan yang Maha Kuasa yang atur gitu ya. Jadi kesannya seperti agak-agak stubborn gitu ya. Nah, akhirnya, saya mengharapkan ada satu global leadership ya, mungkin new global leadership juga berkaitan dengan tata kola yang baru tadi. Nah, ini bagaimanapun juga, dalam situasi seperti ini, itu leadership itu sangat penting. Namun, bagaimana kita mencari leadership yang penting itu, karena ketika Amerika menaktik diri, sebagai satu debatu kekuatan global, mau nggak mau kan ada leader-leader yang lain yang muncul. Nah, dalam hal ini, sepertinya China muncul gitu. Nah, makanya, ketika coronavirus ini, ini, apa namanya, muncul, seolah-olah terjadi, apa namanya, saling menyalahkan ya, sebagai senjata kimia, bukan senjata kimia, senjata biologis lah. Bahkan saya kemarin agak-agak, agak, agak kaget juga, ketika ada satu ilmuwan, peraih Nobel dari Jepang ya, itu yang mengatakan bahwa, ini sebenarnya ada persoalan-persoalan apa ya, memang dibuat oleh China gitu. Jadi memang dunia sudah sampai pada satu pertarungan yang baru gitu ya, bukan semata-mata tadi perang antara martifisik ya, atau bahkan menggunakan teknologi, tapi ini bahkan menggunakan sebagai virus bersenjata biologis. Nah, tapi ini kan kesannya seperti konspiratif gitu ya. Nah, mungkin sementara kita, agak mungkin dari ke arah sana, sesuatu apa namanya, analisis kita. Tapi saya juga, sempat ini terus terang, karena biasanya orang Jepang itu sangat sincere, sangat-sangat bisa dipercaya, dan integriti akademiknya bagus, dia juga peraih Nobel, bukan berani mengatakan, kalau saya salah, silahkan dicopot Nobel saya gitu. Nah, kita nggak tahu ya, itu apa yang menurutnya juga, ya kan, karena kita melihat Jepang kan sangat dekat dengan Amerika Serikat sampai sejauh ini. Dan Jepang sendiri juga masih merasa nggak nyaman dengan China. Walaupun untuk berbagai isu, sebenarnya, ya Jepang dan China sekarang udah pernah berbeda sama. Nah, mungkin itu sedikit pengantar ya, mungkin, apa, semoga elaboratif untuk menjadi pengantar kita berdiskusi, nanti kita, saya akan sangat senang mendiskusikan dengan teman-teman. Terima kasih Mas Hidayat. Ya, terima kasih Prof. Prof. Sirta, atas laporan singkatnya untuk men-trigger diskusi, ini saya yakin banyak diantara kita ingin mendalami lagi apa yang disampaikan di awal tadi, dan saya juga ingatkan, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya langsung, berinteraksi langsung dengan Prof. Sirta, biar mendalam ya, apa yang beliau sampaikan tadi. Prof, saya sebelum masuk ke Pak Fadil, untuk menyampaikan apa kira-kira catatan-catatan beliau. Ini ada satu berita atau gambar, yang judulnya adalah Beijing Blacklash. Ini intel China memperingatkan adanya anti-sentimen terhadap negara China, permusuhan terhadap yang disebabkan oleh virus ini, level ya, hostility-nya bangsa China di mata dunia, itu mirip levelnya dengan waktu saat Tiananmen. Jadi ini adalah hal yang drop dia ya, reputasi China itu menjadi drop. Kita tahu Tiananmen kan 89, dan saat itu kan banyak sekali korban darah yang kita saksikan, meskipun kita hanya mendapatkan informasi dari media-media barat ya. Tapi kenyataannya kan ini begitu lah, anti-sentimennya meningkat, kemudian juga terjadi, di berita-berita juga kita menyaksikan adanya konfrontasi-konfrontasi, yang mungkin berpotensi menciptakan konfrontasi, dan kalau berkonfrontasi berarti persenjataan berat. Dan kalau kita lihat, kedua negara ini saling menunjukkan kecanggihan teknologi militernya nih, kalau saya menonton TV satelit ini, dan kelihatannya US ya, berada di fans terdepan terhadap anti-Cina ini. Ini satu hal yang diperoleh dari berita, adanya sentimen, dan kalau kita lihat di publik Amerika sendiri, terpecah jadi dua, bahwa ada yang mengatakan, sebenarnya tuduhan-tuduhan, atau lontaran kata-kata yang tidak proper itu, adalah bagian dari kampenya Trump. Karena Trump akan masuk ke kampenya, dan ini dari Global Times disebutkan, as the Trump administration is likely to fall into the political process of need, because of the poor epidemic response, 100 ribu jumlahnya sudah meningkat, it is passing to back to China, this will trap the leverage of Democrats, to blame the Trump administration in the election phase. Jadi, Republik Amerika juga melihatnya, ini bagian dari, politik internal sebenarnya, yang kemudian China dibawa-bawa. Dan kalau kita lihat, ini ada perbandingan, perlengkapan senjata yang, beredar juga di, Twitterland. Jadi ini orang sudah mulai mengkomparasi, bagaimana, kemampuan pesawat canggih ya, super cepatnya, antara China, Amerika, dan Rusia. jadi kita ini dihadapkan dengan, COVID yang belum selesai, tapi pemberitaan mengenai, perlengkapan perang, terutama dari ketiga negara ini, kita terus menyaksikan, ini seolah-olah, ini mau apa kita ini, menuju ke perang dunia, apa, dan sebagainya. Dan ini ada karikartur yang, tentang, ini Fox News, difficult question, which is the most ridiculous of the two. ya, ini maksudnya, ya bisa dilihat lah. Jadi, sepertinya, kalau kita baca berita-berita itu, menuju corporation, multilateral corporation itu, semakin pesimis ya, Prof. Saya masuk ke Pak Fadil juga, bagaimana Pak Fadil, Pak Fadil melihat, situasi terakhir ya, hubungan internasional dunia saat ini. Silahkan Pak. Ya, terima kasih, Pak Hidayat, dan juga, Mas Tita, teman-teman sekalian, ya saya ini, bukan memiliki latar belakang, hubungan internasional seperti, Dr. Tita, Prof. Tita, jadi, kapasitas untuk memberikan komentar, ya, tapi karena diminta, bolehlah, saya sedikit mengomentari, mungkin terutama, saya juga sedikit banyak yang mengikuti lah, ketutama, apa namanya, COVID-19. Nah, tapi sebelumnya, saya kan juga, waktu tahun lalu itu, kita berkunjung ke Amerika, dan saya waktu itu juga berdiskusi dengan, ada, apa namanya, United Nations, PBB itu, yang di bidang ekonominya, kemudian beberapa lembaga itu, intinya itu sebenarnya itu, memang, even sebelum COVID, itu, apa, dunia ini, terutama, sudah mengalami, apa yang disebut, proses, deglobalisasi, gitu ya, dimana kerjasama internasional itu, dipertanyakan, bahkan kan, terang itu, secara terang-terangan, itu, melakukan kebijakan yang, make America, great again, gitu kan, jadi, orientasinya itu ke domestik, tanpa melihat, atau memperhatikan, kebijakan internasional, jadi, multilateralisme itu, diperhatikan oleh terang, jadi, even sebelumnya, kita melihat juga, adanya, perang dagang, dan sebagainya, ya, tapi sebenarnya juga, langkah-langkah yang diambil terang, dan juga, di Inggris, dan di beberapa negara Eropa, yang, mementingkan, kepentingan, domestiknya, anti, kerjasama, multilateral, itu juga, karena dipicu oleh, kekecewaan, sebagian, masyarakat, terhadap, manfaat, daripada, globalisasi itu sendiri, gitu kan, pekerjaan, pekerjaan, ya, hilang gitu kan, dianggir alih oleh, negara, produk-produk, negara lain, terutama China, dan sebagainya, hanya, kalau kita lihat, di dalam, era 2000-an itu, 70% surplus, perdagangan, itu, itu dinikmati oleh, China, sementara, 60% defisit, itu dinikmati oleh, Amerika, jadi, ada, jasifikasinya juga, apa namanya, orang Amerika itu, kecewa, dan kemudian, menemukan, figur Trump, ya, sebagai, yang bisa, menyuarakan itu, gitu kan, maksud saya itu, memang sebelum, COVID-19, itu, sudah ada, sentimen, yang kuat, ya, yang tidak percaya, pada pendekatan, multilateral itu, nah, sekarang ini, setelah COVID, di tengah COVID-19, sentimen itu, atau, apa namanya, ya, itu semakin, menguat, saya kira, ya, dan dalam konteks itulah, maka kita melihat bahwa, misalnya saling tuduh, antara Cina, dan Amerika, itu, merupakan, bagian daripada, itu, ya, apa namanya, persoalan, yang akan dihadapi, setelah, apa, pasca COVID-19, nah, masalahnya itu, saya kira gini, jadi, sebenarnya, kebutuhan, kita, di dalam, hubungan internasional, atau, dunia internasional, di masa depan itu, justru adalah, tuntutan, harus adanya, kerjasama, ya kan, internasional, terutama, dalam menangani masalah, misalnya, pandemi ini, gitu kan, gak mungkin, hanya oleh, apa, bisa ditangani oleh, satu negara, masalah pandemi ini, karena, ya, pergerakan manusia, ya, globalisasi itu, sudah, sudah, apa namanya, sudah, suatu kenyataan, kalau misalnya, ditangani oleh, satu negara saja kan, apa namanya, tidak akan efisien, tidak akan efektif, dan tidak akan mengecahkan masalah, ya kan, karena ada pergerakan orang, dan sebagainya, ini memang, harus ada kerjasama internasional, untuk menghadapi, kasus-kasus, pandemi seperti ini, tapi di sisi lain, langkah-langkah, yang diambil oleh, negara yang, memang, yang sebenarnya, membidik kita menjauh, yang lebih besar, dalam bahaya Amerika, itu justru, menarik daripada, kerjasama itu, inilah yang harus dikira, akan menjadi, apa sih namanya, wajah, yang nanti, wajah daripada, dunia internasional kita, di masa depan, bagaimana, akhirnya, ini yang kita belum tahu, tentunya saja, nah, itu satu, yang lain, yang lain-lain tadi kan, disebut oleh, Pak Tifai itu, bahwa, katakanlah, Amerika itu, kayak menarik diri, dan kemudian, akan muncul, global leadership, yang baru, yang mungkin, Cina, dalam hari ini, nah, kemarin, di, apa namanya, acaranya, Farid Jak Karya, itu di CNN, ada ini, ada diskusi, yang judulnya itu, dalam pertanyaan itu, has, Cina, or won, jadi, apakah Cina, memenangkan, pertarungan, nah, jadi, salah satu, yang, didiskusikan itu, memang, karena itu, karena Amerika menarik diri, kemudian, Cina, tanggung sebagai, new global leadership, tapi, ada pertanyaan juga, bagi negara-negara, yang menganut, itu tadi, liberal democracy, di Eropa, di Cina, makin, dan lain, itu, tidak akan rela, menurut saya, dipimpin oleh Cina, karena apa? Karena, sistem politik, yang dianut oleh Cina, jadi otoriter, gitu kan, kalau misalnya, kita menyerahkan, kepimpinan dunia itu, kepada sistem, yang otoriter, nah, itu akan jadi persoalan baru, gitu kan, makanya kan, terbuat si, 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 apa namanya, jadi, dalam konteks itu, saya kira, yang akan menarik itu, akan terjadi, apa namanya ya, kevakuman, gitu ya, di dalam global leadership ini, karena Amerika menarik diri, Cina mungkin, belum bisa dianggap, bisa menimpin, karena sistem politik, gitu, jadi, saya kira, mungkin, ada bagaimana nanti, akhirnya, itu lah, mungkin, kita juga gak tahu, gitu, nah, jadi, dua hal ini, di, apa namanya, kalau dalam, dalam konteks, Yusuf Harari itu, Yusuf, apa, Yusuf Harari, dia har, lah, orang Islam, mungkin Yusuf namanya, Yusuf namanya, dia orang Israel, tapi juga gak praktis Israel, Pak, ya betul lah, dia kan dua hal, ya kan, jadi, ke depan itu, mungkin, karena melihat, Cina, ya, itu harus ada pemberdayaan, warga negara, dunia, gitu, instead of, kita menggantukan, pada negara, apalagi negara yang otoriter, kan, yang kedua, itu adalah, ya harus ada kerjasama, internasional, gitu, jadi, dua hal ini memang, yang bisa menyelamatkan, nah ini, apa namanya, globalisasi ini, ya itu, mungkin, konteks, dengan ideologi, yang liberal, demokrasi, itu, mungkin, sekedar komentar, yang mungkin, tidak terlalu tepat, tidak terlalu apa, tapi, itulah yang bisa saya sampaikan, terima kasih, ya menurut saya, yang sampaikan Pak Fadil, sangat, poin ya, highlight itu, yang terjadi, memang kita merasakan, sebelum COVID ini, kan, the leadership, global leadership, dikritisi banyak orang, dan, ini kan, karena, melemahnya, yang global leadership, dan munculnya, polar-polar leadership, misalkan China, kemudian, di caucus, di Uni Eropa, di Rusia juga, ada kompetisi, yang kemudian, akhirnya, ya sempat, kemudian, puncaknya kan, spread war, meskipun, di awal, Desember, 2019, ada deal, tapi, sementara, orang sebenarnya, globalnya, gelisah, dengan, pemimpinan, global saat ini, yang mendapatkan, ini juga, sudah ada, bibit, untuk, terjadi, apa yang, yang Pak Fadil sampaikan tadi, di globalisasi, dan, kalau saya pernah baca juga, artikel ya, Pak Sirta ya, ini, kalau kita mau, masa depan, ini katanya, yang terjadi, bukan lagi globalisasi, tapi, sudah masuk, namanya, regionalisasi sebenarnya, jadi, masing-masing regional, yang sama kulturnya, sama, bahasanya, mungkin, berbedanya sedikit, itu akan, lebih, mudah bekerja sama, meningkat, hubungan dagang, ataupun orang, di situ, dibandingkan, yang global tadi, ada, pengkutupan-kutupan, ada polarisasi, regional, yang terjadi, tapi, sebetulnya, apa, baik juga, kalau seandainya, masing-masing regional ini, menumpu, kepada semangat, kerjasama, satu sama lain, sebetulnya, inward, regional corporation, dibandingkan dengan, outward, regional corporation, mungkin, sebelum kita buka floor, tanggapan, Praktir, pernyataan tadi, Pak Fadil, juga, dari kami tadi, Pak. Ya, baik, terima kasih, Pak Fadil ya, Pak Fadil, sama, Pak Hidayat, saya, saya, sangat setuju, gitu, tadi, poin terakhir dari Pak Fadil, sampaikan bahwa, sekarang ini perlu ada, pada akhirnya, itu mungkin masa depan, itu perlu, penguatan peran masyarakat, dan juga, juga kerjasama, gitu ya, dan yang, yang, pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana kita mewujudkan, kerjasama internasional itu kan, tadi, paling tidak, kita tadi sepakat bahwa, memang kita tidak boleh, menutup diri, atau tidak boleh, apa ya, bersifat isolasyonis, Nah, itu yang pertama, yang kedua, saya mengarisbawahi, persoalan, global leadership, ketika, ketika memang, siapa yang berkompetisi, untuk memimpin Indonesia ini ya, memang, kalau kita melihat, ini dari sisi ekonomi, Bang Fadil lebih, lebih paham, kalau memang, posisi kekuatan ekonomi, sekarang memang, antara, Amerika dan China, sudah, sudah terus berlarian, begitu ya, dan mungkin, kalau dikatakan, secara real, mungkin China sekarang, sedang living, nah, kita tahu juga, apa namanya, negara, atau, atau kelompok negara, yang memiliki kekuatan ekonomi, kuat, biasanya, kecerdasan berdungan, dia juga bisa, mempengaruhi ya, karena biasanya, kemudian dia, tadi, seperti, Mas Hidayat, sampaikan, apa, pengembangan militer, gitu ya, karena dia punya uang, dia bisa mengkonversikan, pada kekuatan militer, dan biasanya, dengan, penguatan militer yang kuat, cenderung menunjukkan, apa ya, influence-nya lah, positioning-nya, lebih-lebih kuat, di depan, depan negara yang lain, sehingga, dia lebih, apa, ditakuti, di respect, begitu ya, sehingga, negara lain itu merasa, apa namanya, harus tunduk, begitu ya, nah, tapi tadi, yang ketiga, poin yang sangat penting, menurut saya, adalah dari sisi, pertarungan ideologis ya, ini, ini memang, saya juga, tidak terpikirkan, tadi ketika dikatakan, apakah negara-negara yang, menganut liberal demokrasi, akan, akan begitu saja, menerima, ketika, China menjadi, tepuk-tepuk memimpin ya, karena itu, berkaitan mungkin, dengan lebih, apa namanya, lebih otoritarian, lebih sosialis, bahkan, mungkin, oncer komunis juga gitu ya, nah, ini, 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 mungkin yang menjadi, pertanyaan besar, kan, pasti, akan menjadi pertarungan yang, yang, namun, terkutip ya, pertarungan yang kuat, namun demikian, kalau kita melihat, yang terjadi di, Uni Eropa sekarang, ketika COVID ini juga, pengelompokan negara itu, pengelompokan negara itu, sebenarnya juga, juga, tidak terlalu efektif ternyata ya, dalam konteks ini, karena ternyata, negara-negara anggota itu, cenderung, kemudian seperti, melindungi, apa, inward looking dulu gitu, saya beresin dulu Perancis, saya beresin dulu Jerman, saya beresin yang lain-lain, baru itu beres, mungkin Uni Eropanya, baru, baru muncul dalam hal sesuatu, memang saya melihat, kecenderungannya sekarang, apa namanya, itu yang terjadi, ketika, ketika, negara menjadi insecure gitu, dia pergi, pemimpin negara, melindungi warga negaranya dulu, baru ketika itu sudah beres, baru dia berusaha untuk, untuk, kerja di level, regional atau, atau di level multilateral, itu yang paling tidak kita lihat ya, tapi nanti, kita, kita lihat, karena, ini fasenya kan, mungkin untuk beberapa negara, sudah agak ada, ada, ada pelonggaran ya, di Jerman juga udah mulai ada pelonggaran, mungkin beberapa di, di kawasan Eropa lain juga, orang udah mulai boleh, boleh keluar gitu, saat terbatas ya, nah ini mungkin, mungkin setelah selesai dengan usaha domestik, mungkin, leadership mereka akan muncul, ya, kita, kita tunggu saja, demikian Mas Hidayat. Iya, terima kasih, pasir, saya katakan ya, dan, tentunya, memang, China itu, kalau dilihat dari, situasi sekarang ini kan, di Wuhan sudah terjadi normalisasi, kemudian, saya dengar juga, dana, apa, yang sifatnya investasi dari China, regional juga, sudah mulai masuk, bro, dibandingkan, kalau kita lihat dari Uni Eropa, kemudian dari, Amerika, mereka masih disibukan dengan internal, tapi investasi, setidaknya, saya dapat cerita dari, teman yang memahami ini, di Indonesia ini, sekarang investasi yang masuk juga, sekarang ini, beberapa pekan terakhir ini, mayoritas dari China, terutama masuk, investasi makan minum, Mamin, industri Mamin, itu sudah mulai masuk, artinya, kalau dalam, segi ekonomi, kelihatannya, negara yang paling cepat recovery, dia akan lebih cepat juga, rebound ekonominya, dan ketika rebound, dia akan mengajak, kita dalam konteks, strategik Indonesia, kita kan, pengen juga cepat, siapa yang ngajak kita cepat, bangkit ekonomi, kita akan ikut juga, nah ini, satu sisi, investasi yang dilakukan oleh China, kan, kita tahu, dari, dua atau, tiga tahun terakhir ini, kan selalu disertai dengan labor, happy labor, dan kemudian kita sempat juga, dan saat ini masih, saya pikir, isu tenaga kerja asing, yang datang dari luar itu, kan, ini, ini satu sisi, memang akan berdampak juga nih, Prof, situasi seperti ini, jangan di respon dulu, Prof, kita, oke, masuk ke, sesi kita yang kedua, yaitu sesi, floor, buat teman-teman yang, ingin, bertanya, kami, persilahkan, sambil, menunggu, saya ingin menyapa dulu, senior saya, di Surabaya, Bang Hami, Bang Hami, apakah mendengar suara saya, Bang Hami? Ya, mendengar, mendengar. Saya sudah aktifasi suara Bang Hami, Bang Hami, ada, poin, apa, ada, highlight yang ingin Bang Hami sampaikan, melihat kondisi, hubungan internasional saat ini, atau, mungkin juga ingin bertanya, Bang Hami, kepada narasumber kita, Prof. Firta. Silahkan, Bang. Terima kasih, Bang Hidayat. Mohon maaf ini, tidak saya nyalakan videonya, karena sedang, tidak layak, dilihat. Layak, Bang. Sedang layak, layak, kata orang Surabaya. Layak, layak. Terima kasih, luar biasa, Pak Prof. Tirta, atas, apa namanya, pengantar diskusinya tadi, dan juga, catatan-catatan, penting oleh Pak Fadil ya. Yang, ingin saya, tanyakan, sekarang ini kan, di era pandemi, COVID-19, kondisi, masing-masing negara, saya lihat, sejauh yang saya tahu, itu sangat rumit, di dalam mengelola, bagi, tertimbulkan oleh, COVID-19 ini. Makhluk yang sangat kecil, tetapi, membuka banyak hal, dan kemudian nanti, pasti akan menghasilkan, banyak sekali shifting, di dalam, semua lini masa, yang ada manusianya di situ. Sehingga, kemudian, ada, beberapa, beberapa, cara, yang dilakukan oleh, para pemimpin negara, untuk, seolah-olah, mereka, melakukan banyak hal, untuk warganya, terkait dengan, COVID-19 ini. Misalkan, yang menjadi sangat, di, garis bawah, adalah, bagaimana, sekelas Angela Merkel, dari Jerman, yang, menuntut, apa namanya, kerugian, kepada pemerintah Cina. Kemudian, negara-negara lain, juga mengikutinya. Ini kan, sesuatu yang, sangat naif, begitu. Tetapi, terjadi. Nah, ini sebenarnya, mungkin, cara mereka, untuk, kalau bahasa Surabayanya, nyelemur, apa namanya, menghimnotis, warganya, seolah-olah, mereka banyak bekerja. Tetapi, pada prinsipnya, saya lihat, seperti di Indonesia, pemerintah, sangat kesulitan, untuk mengelola, dampak-dampak, yang diakibatkan oleh, COVID-19 ini. Bahkan, negara, semaju Amerika, juga begitu. Itu yang pertama, sebagai landasan, untuk bertanya nanti. Yang kedua, sebelum, masa pandemi, COVID-19 ini, ada, pada, kurang lebih, tahun, 17, sampai tahun, 19, itu sebenarnya, kan, suasana, global ini, tidak terlalu, kondusif. Seperti, yang Profesor, tadi, sampaikan, bahwa, Amerika, keluar, dari, berbagai, kesepakatan, dengan, negara lain. Salah satunya, terkait, dengan, perjanjian nuklir, dengan, Soviet, atau dengan Rusia. Nah, ini, menjadi, kemudian, menjadi, agak sering, kita, mendengarkan, berita, misalkan, korud, dengan, Amerika, Iran, dengan Amerika, ya, China, dengan Jepang, China, dengan Filipin, terkait, dengan Laut, China Selatan. Nah, ditambah, dengan, COVID-19, yang luar biasa, ini, dampaknya. Yang ingin, saya tanyakan, ke, Profesor Tirta, dan nanti, mohon ditanggapi juga, Pak, Fadil, kira-kira, pasca, pandemi, COVID-19, ini, dalam bacaan, bapak-bapak, dengan, semua, ilmu, dan, bacaannya, pengalamannya, ini, apakah mungkin, suasana global ini, lebih mengarah, kepada, apa namanya, global disorder, kemudian, global chaos, yang, lebih menuju, kepada, apa, yang kita sangat tidak inginkan, perang dunia, lebih kesana, apakah, akan terbentuk, semacam, equilibrium baru, kesimbangan baru, ada new order, yang kemudian, disepakati oleh, negara-negara, terutama, negara-negara maju, negara-negara super power, seperti yang diharapkan, Bang Hidayat tadi, di, awal, intro, kita diskusi ini, seharusnya, akan bersatu, melawan, melawan pandemi, yang, unpredictable, masih gelap, semua ini, apa namanya, kayak, Profesor Jepang tadi, tiba-tiba, dengan segala integritasnya, ngomong begitu, itu kan, apa, terjadi, begitu, itu saja mungkin, Bang Hidayat, terima kasih, atas waktu. Terima kasih, Pak Hami, sepanyainya, sangat mendalam sekali, ini, saya undang juga, Mas Didi, ya, Mas Didi, beliau, alumni, SHUI, kalau gak salah ya, Bang Didi ya, Mas Didi, apakah bisa diperdengarkan, suaranya Pak Didi, Pak Didi, Pak Didi, Pak Didi, saya coba, unmute beliau, tapi, kelihatan ini, hasil, kalau begitu, saya ingin, menyapa, ini, Pak Tutut Dewanto, Pak Tutut, mungkin punya, poin-poin tambahan, Pak Tutut, silahkan Pak, Pak kabar Pak, baik-baik, Pak Sayayan, Pak Tutut, bentar ya, benar, Pak Tutut, apa, mungkin, renungan-renungan, Ramadan ya Pak, terkait dengan, hubungan internasional, di dunia saat ini Pak, silahkan Pak, ini kan kalau saya melihat, ini ya, ada isu juga, bahwa, sebelumnya kan, ada isu, bahwa, Cina itu, sudah, pertumbuhannya sudah menurun, nah, pertumbuhan menurun ini, kemudian, di dalam negerinya sendiri, sudah mulai, ada sentimen-sentimen, yang mengarah ke arah negatif, yang mungkin tadi dikatakan, Mas Hidayat, kayak, apa, arah-arah ke Tianmen-nya lah, nah, mungkin untuk recovery ini kan agak, agak sulit, jika kondisi internasionalnya adalah, dalam kondisi seperti sebelum COVID, gitu kan, nah, boleh jadi, ini hanya perkiraan, hanya perkiraan, bahwa, ada sesuatu bagaimana, kemudian, mengalihkan, kondisi internalnya juga, cuman juga, dengan COVID ini, pelan-pelan, mereka memulihkan diri, dengan, dengan, kebutuhan, atau, kepentingan negara-negara-negara, yang kemudian, kena COVID, apa, setelah COVID seperti itu, jadi, apakah ini, satu isu, atau, bagian dari, strategi dari, China untuk pemulihan, gitu, kira-kira itu ada, ada nuansal, itu lah, dari pemikiran saya ya, gitu, Mas Hidayat. Ya, menangani COVID ini, terutama di, di, di dunia, di negara maju sendiri, kalau kita lihat kan, seperti Amerika, juga di, di, oleh berbagai negara, di dunia Eropa, itu kan dia melakukan lockdown, yang sifatnya, yang sifatnya, cukup ketat. Beda dengan negara lain, seperti misalkan, kondisi di Indonesia termasuk, kan kita agak longgang. Tapi juga ada satu negara, di daerah Skandinavia, misalkan, yang kita dengar itu, di Sweden, dia sama sekali tidak ada, yang namanya, lockdown atau PSBB, meskipun angka COVID-nya itu, dia meningkat. Jadi ini, sebenarnya ini menarik ya, dari, mau tiga model negara, ada yang satu ketat, ada yang satu PSBB-nya juga, termasuk mild gitu, ada satu, kemudian dia, lulus aja. Ini, ini kan, kata virus ini adalah, unprecedented, apa, tidak ada sebelumnya, dan juga, tidak, penyelesaiannya juga, tidak ada rumus bakunya. Ini sepertinya, ini menarik juga nih, buat nanti pasca COVID-nya, pasca COVID-nya kita selesai, langkah mana yang paling efektif? Kita kan hanya punya data, di 1918, pain flu, negara yang terbukti karantina, itu yang paling efektif. Tapi ini, ada negara yang, karena konsekuensinya, ketika lockdown total, misalkan, kayak di Amerika sendiri, atau di Jerman, masyarakat ini terpecah nih sekarang, karena udah, satu, dua minggu mereka lockdown, mereka ingin dibuka, kemudian dilarang oleh negara. Jadi sempat demonstrasi, dan ada pukulan juga. di Amerika juga sama, di beberapa negara bagian, udah ngotot, buka aja open open economy, meskipun sebenarnya, trennya, sudah threatening, tapi threatening masih tinggi. Tapi yang menarik, di Sweden, dia izinkan membuka saja, karena dia tidak mau, kena impact ekonomi, tapi masyarakatnya tetap di-incourage, untuk social distancing, tapi betul tidak juga, mereka tetap, di cafe tetap penuh, meskipun di jalan-jalan, kalau yang digambar di video, di Sweden itu, jalan-jalan tidak ada, yang pakai masker tuh kok. Tetapi di situ, disebutkan angka, angka positifnya, meningkat, tapi mereka punya pendekatan, yang berbeda. Ini menurut saya, apa bisa ini, sebuah susah COVID-19, ini akan jadi pelajaran, kita untuk menghadapi, pandemik berikutnya, atau sebenarnya, karena tidak ada rumus baku, masing-masing masyarakat, punya karakteristik, sehingga tidak ada, tidak ada, one fit policy for all, gitu kira-kira. Monggo Prof, silahkan Prof, waktu kita berikan kepada Prof. Ya, baik, terima kasih Bang Hidayat, dan tadi Pak Hami, dan Pak Tutut, alam kenal semuanya, semuanya senang sekali, jadi lebih, banyak silaturahmi, dengan teman-teman yang baru. Ya, Pak, mungkin nanti kalau, ada yang, pertanyaan yang kurang pas, mungkin mohon diulang ya, Mas Hidayat. Ya. Oke, saya coba yang dari, Pak Hami ya, nah memang, ini pertanyaan yang paling menarik, dan juga, juga selalu menjadi, pertanyaan kunci, dalam kajian hubungan internasional ya. Dulu orang melihat, misalnya, sebelum pandemi ini ya, apakah konflik di, semenanjung Korea, bisa menjadi pemicu, Perang Dunia Ketiga, atau bahkan di Timur Tengah ya, dulu ya, kemudian apa, irah-iran gitu ya, apakah gitu, Arab Spring, kemudian yang, belahangan yang berkaitan dengan kita, Laut Cina Selatan, rasanya sangat dekat dengan kita, apakah itu bisa menjadi pemicu. sangat spekulatif semuanya, semuanya pendekatannya, ada pendekatan konflik, yang, melihat ada benturan lah, secara fisik, kita kira begitu ya, mau kapalnya, mau ada rudal, atau ada uji coba, apa namanya, torpedo, atau apa ya, Korea Utara, yang melenceng, atau dimelencengkan ke, ke Jepang, kira-kira gitu, terus, apa namanya, ada, insiden, kapal nabrak, kapal nalaya, dan segala macam gitu ya, tapi ini, yang pandemi ini, belum ada, tadi, Bang Hidayah juga sampaikan, ini unprecedented ya, jadi belum ada, suatu hal, yang sebegitu besarnya, semua negara mengalami, nah, saya membayangkan, kalau kita lihat, mungkin ini, satu hal yang, beberapa ahli, HIP, hubungan rasional, yang mengatakan, ini adalah antara kutip, anarki gitu ya, anarki dalam konteks, tidak ada, satu, pemerintahan dunia, yang bisa, pemerintah, apa, dunia ini, secara, secara sentral gitu, jadi tidak ada, world government lah, kira-kira gitu, nah, ini bisa menjadi kajian juga, nih, pandangan kaum, apa, realis gitu, kira-kira. Nah, namun juga, kalau nggak salah ya, Kenneth Wolff juga sampaikan, ada, bagaimana bekerjasama, di bawah, di bawah anarki, itu kalau nggak salah, juga ada juga, saya menduga, mungkin, mungkin, seperti pandangan dari, Kenneth Wolff ini nanti, yang terjadi setelah pasca, COVID-19, sebenarnya, dunia dalam kondisi anarki, bahwa tidak ada, satu pemerintah pusat, global, yang bisa memimpin, negara semua, tetapi, ada kebutuhan, untuk bekerjasama, kalau menurut saya, yang, yang, yang jelas, memang ini, persoalan ini, tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, di masing-masing negara, itu mungkin yang, yang, seperti yang kecenderungannya jelas, nah, cuman, apakah kemudian, individu-individu negara, itu meletakkan, prioritas kerjasama, itu pada, pada, peringkat yang, yang lebih tinggi, yang tertinggi, yang sama, mungkin, gambaran seperti ini, oh mungkin, karena saya, masih, karena suka, katakanlah, misalnya Indonesia, Indonesia, mampu kok memenuhi kebutuhan sendiri, jadi saya nggak perlu, apa namanya, berkira-kira sama dengan negara lain, untuk, untuk menyelesaikan, masalah COVID-19 ini, misalnya, nah, itu mungkin bisa terjadi juga, terutama mungkin di beberapa negara, Eropa ya, jadi cenderung, mesti lebih, sedikit, mengisolasi, misalnya, tapi saya tidak, tidak melihat kecenderungan ke arah sana, akan, apa namanya, tata kelola global, akan, akan membuka, akan lebih kira-sama, khususnya dalam penanganan, apa hal-hal seperti ini, karena, kalau ini tidak ditangani bersama, tidak mungkin, tadi, apa, misalnya, warga negara, satu negara, terutama di Eropa yang kontinennya satu, gitu ya, di bordernya, tidak dijagain, nah, dia mau masuk, yang satunya, pakai, katakanlah, lockdown, gitu ya, tapi yang satunya bebas, gitu, nah, kita kan, tidak pernah tahu bagaimana orang itu sebagai carrier atau bukan, atau bahkan sudah terinfeksi atau tidak, jadi, menurut saya ini, apa, sangat-sangat sulit, kalau tidak, tidak ada kenda yang sama, nah, di sini sebenarnya, letak organisasi internasional, perang, organisasi multilateral, itu masih penting, khususnya WHO, ya, kalau kita buka, situs-situs WHO, maupun organisasi lain, ya, apakah itu, IMF atau bahkan World Bank, ILO, dan lain-lain itu, semua pasti, apa namanya, mencantumkan persoalan, bagaimana kontribusi, organisasi itu terhadap penanganan, penanganan COVID-19, kalau yang ekonomi, nanti juga Pak Fadil, bisa-bisa harus bawahi, bagaimana, misalnya di, di Bank Dunia, apa saja, respons dari negara-negara itu, kebijakan ekonominya, ada stimulus, dan lain-lain itu, itu smart, terlihat di sana, nah, artinya ini kan menunjukkan, sebenarnya upaya untuk, apa namanya, menghindari, atau meminimalisasi, dalam terang kutip chaos tadi, saya lebih suka memaknanya, sebagai, kondisi anarki, tapi, ada tuntutan untuk berkedaasamatan, nah, jadi apakah akan menuju, ke Perang Dunia Ketiga, saya kok melihatnya masih jauh, Perang Dunia Ketiga, menurut saya akan terjadi, kalau, para pemimpin negara besar itu, dalam terang kutip gila ya, kita nggak tahu, ya, Trump, dan Putin, sama-sama pegang kunci, untuk sejarah nuklir, nah, kalau itu ada satu orang gila itu, apa namanya, membuka kuncinya, dan, melakukan, memenjat, ininya, menarik untuk sejarah nuklir, tapi ingat, begitu ada, ada lihat, satu-satu negaranya, melunching nuklirnya, negara di seberang sana, langsung, langsung lihat, oh ya, kamu mengaktifkan nuklir, saya juga aktifkan, yang terjadi adalah, semua sama-sama hancur, nah, apakah akan terjadi seperti itu ya, nah, itu, menurut saya juga masih jauh, tapi kita gak tahu, apa namanya, kalau, kalau Yufal Harir itu, mengatakan begini ya, Prof, you are underestimate, stupidity of the human being, oh ya, ya sih, tiba-tiba kebodohan itu, tiba-tiba kita gak, kalau kata teman saya itu, bodoh itu gak ada batasnya, katanya Prof, ya, itu tadi ya, kita masih berpikir, sangat rasional ya kan, kalau yang, yang, yang apa namanya, anomali seperti itu ya, kita memang gak pernah tahu ya, antaranya, bedanya orang gila, sama orang yang nekat, orang jenius, juga mungkin tipis gitu, oke, kemudian, apa namanya, untuk Pak Tutut, ya tadi kalau gak salah, soal, soal China, menghandle soal, apa namanya, domestik ya Pak ya, gitu, Bang Hidayat ya. Ya, termasuk juga, apakah ada faktor internal, dalam negerinya, yang kemudian dia, apa, akhirnya juga melakukan hal yang sama gitu, karena dia, di Amerika gitu. Ya, baik, mungkin kalau kita belajar tentang China, walaupun sudah mulai terbuka, dan, mungkin lebih, salah sisi ini lebih kapitalis, daripada beberapa negara lain gitu ya, kemajuannya luar biasa, tapi semacam kapitalis, yang terkendali gitu ya, dan state, masih, masih pegang kendali. tapi saya masih percaya bahwa, ya, memang, apa namanya, analisis bahwa, mungkin, intelijen China melakukan sesuatu, ya, apa namanya, menuduh Amerika, segala macam, itu juga, bukan berarti, dihilangkan kemungkinan, analisa ke arah sana ya, walaupun, China dari, dari, salah diplomasi kan, salah mengatakan, peaceful rise of China ya, oh, China berkembang, tapi tetap cukup tenang, tidak menjadi ancaman, ya, dia menghanjutkan lah, kira-kira begitu ya, nah, ketika itu sampai kepada pengendalian domestik, saya kira tetap, tetap akan keras ya, kecenderungannya seperti itu, jadi, apalagi, pemerintahan yang, yang sangat, otoriter seperti itu, disiplin pasukan, disiplin kendali masyarakatnya, pasti, masih memegang, hal yang penting, jadi, jadi, saya tidak bisa mengatakan secara jelas, tapi, saya melihat kecenderungan ke arah sana, bahwa, pemerintah, China mungkin melakukan satu, tindakan yang, yang sengaja, juga untuk, untuk, apa namanya, menuduh Amerika juga, itu, itu untuk kepentingan domestik, bisa jadi, bisa jadi juga lah, yang terakhir, mungkin saya coba, apa, respon ke Bangi Dayat, memang, memang sulit sekali, modelnya, tidak ada model yang sama, penanganannya, tetapi mungkin, kita bisa merujuk kepada, protokol-protokol yang, dibuat oleh WHO, gitu ya, bahwa, setiap negara sebaiknya, melakukan satu, satu, apa namanya, respon, sesuai dengan, atur-atur yang, dikerisikan oleh WHO, satu, kemudian, yang kedua adalah, adalah ini, apa namanya, saya melihat, faktor kedewasaan, dari masyarakat tadi ya, jadi, kalau ada beberapa negara, yang ada, pelonggaran, apa namanya, walaupun ada social, apa, distancing, atau physical distancing, ada yang, tetapi tetap, tetap berkerumun juga, gitu ya, saya melihat, mungkin pemerintahnya merasa, ya sudah, masyarakatnya sudah cukup dewasa, untuk, mendapatkan, apa namanya, untuk mengerti, dampaknya, dan, ketika itu suatu pilihan, mereka, menerima konsekuensinya, gitu ya, selain itu, mungkin, pemerintah juga yakin, bahwa mereka, akan menjaga diri, mereka akan, apa, minum vitamin, dan lain-lain, gitu ya, saya kira begitu, ini menurut saya, agak berbeda dengan di Indonesia ya, di Indonesia mungkin tadi, mungkin banyaknya orang, ya karena tradisi, ini lebaran, ini mau lebaran, saya mau pulang, dimana pun juga lebaran, sungkem orang tua itu penting, gitu ya, jadi, jadi itu hal-hal yang, yang menurut, sebagian orang, nggak bisa diterima, kalau ngapain saya nggak boleh pulang kampung, gitu ya, ngapain saya nggak boleh ketemu keluarga, gitu ya, nah, saya tuh tidak berani mengatakan itu suatu hal kebodohan, tapi, ada satu, apa, dorongan, dari dalam, yang udah mendarah daging, yang mungkin mengalahkan, mengalahkan, apa namanya, pemerintahan, apa, kebijakan apapun, itu mas, semoga menjawab, ya, terima kasih Prof, kita sudah menyelesaikan sesi kedua, kita masuk ke sesi kedua, ya, silahkan Pak Padir, ya, yang tadi, pertanyaan tentang, perang, apa namanya, perang, dunia ketiga, atau apa lagi namanya, itu kalau menurut saya, kalau, kalau saya, kita lihat sekarang sih, kemungkinannya kecil, ya, karena bagaimanapun juga, dengan adanya negara-negara yang, yang ini, yang ini, yang ini, dan mereka itu tahu konsekuensi, kalau misalnya itu terjadi, konsekuensinya, kalau ada saik, kemuliaan yang dibalas, kemungkinan kan semua luluh lantak, dunia ini kan, gitu kan, karena mereka mengetahui konsekuensinya itu, kemudian itu memaksa mereka, untuk menemukan cara lain, dalam menangani, konflik-konflik itu, ya, dengan cara-cara yang lebih, lebih baik lah, ya, tidak menggunakan, kekerasan, atau kekuatan militer, apalagi nuklir, karena justru mereka mengetahui, konsekuensi, daripada penggunaan nuklir itu, ya, kecuali, memang kalau ada orang yang, tadi itu, yang, stupid, misalnya, ada pemimpin yang, stupid itu, tapi kalau yang normal, normal-normal aja mungkin, walaupun sekelas Trump gitu, mungkin masih mikir juga lah, kan gitu ya, ya, itu yang justru, itu yang dikhawatirkan, Korea Utara itu, terjadi di Korea Utara itu ya, model kepimpin, kepimpin seperti, Kim Jong-un itu, Kim Jong-un itu, itu memang berbahaya, makanya, gimana pun juga, dia takuti, bukan karena, ini ya, karena apa namanya, ya, ditekuti karena, ketololannya itu, yang kedua adalah, dulu itu kan, perang-perang itu, terjadi karena, perbutan resources, ya kan, menguasai, apa namanya, pada akhirnya, resources, untuk ekonomi, gitu kan, sementara sekarang, ini ekonomi, itu kan, basisnya itu, bukan hanya resources, tapi knowledge, ya kan, pengetahuan ilmu, gitu, jadi itu juga, dengan, apa namanya, dengan ekonomi dunia, yang berbasis, ilmu, ketahuan, dan teknologi itu, itu juga, mengurangi, apa namanya, adanya, perang itu, dalam skala yang besar, makanya, kemudian kita lihat, di negara-negara, yang masih terjadi perang itu, itu adalah, negara-negara, yang basis ekonominya itu, apa, ekonominya tidak berbasis pada, ilmu, dan knowledge, ya, itu yang mengurangi, kemungkinan perang, itu saya kira, menjadi, kecil lah, sekarang ini, nah, yang ada, tapi memang, terang dalam hati, regional atau lokal, masih mungkin terjadi, nah, yang kedua, yang ingin saya sampaikan, tadi pertanyaan, itu bagaimana, kan, tadi, yang saya menanyakan, ke depannya itu, nah, itu juga, menurut tadi, sudah disampaikan oleh, Pak Kisa, ya, setelah, setelah, yang saya mengkampaikan, itu adalah, yang ini, tergantung, saya itu, nanti, pemilihan, Presiden, di Amerika, tahun 2020, kalau si Trump, ini menang, ya kan, menang lagi, nah, itu ada kemungkinan, yang, dunia yang, yang sekarang kita, alami itu, itu akan, terus berlangsung, kan, karena, justru dengan, kemenangan dia itu, dia seolah-olah, memiliki, apa sih, namanya ini, justifikasi, bahwa, apa yang dilakukannya selama ini, yaitu, misalnya, bertikir dengan China, kemudian, menarik diri dari dunia internasional, itu, mendapatkan, legitimasi, gitu kan, didukung oleh rakyatnya, nah, tapi, kalau misalnya, yang menang itu, nanti, si Joe Biden, dari Partai Demokrat, saya kira mungkin, akan ada perubahan, karena, umumnya, kalau, Partai Demokrat kan, pasti akan, ini lah, ini, lebih, memen, apa, lebih global, gitu, membuatkan kepentingan, dunia yang besar, kepentingan, apa yang ini, mungkin, ini sangat tergantung, jadi, nanti tahun 2020, sampai itu, kemudian, di Amerika, nah, mudah-mudahan, saja, si Trump ini, kalah, gitu kan, sehingga, kita akan menyaksikan, dunia yang lebih, baiklah, daripada yang kita sekarang, dalam konteks, dunia internasional ini, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Fadil, tambahannya, atau juga, tadi, kenapa, ada juga ditanya, juga, kalau, ya, Pak Fadil, masih, kemungkinannya, masih sekecil. Bang Ami, mungkin ada komentar, Bang, sedikit saja. Ya, apa namanya, terima kasih, salam kenal juga, Prof Fadil, dari Surabaya, dan Bang Fadil, ya. Kalau, para pihak, atau banyak pihak, sangat, berharap jawaban, beliau berdua ini, adem. Tetapi, kita tidak boleh, apa, lupa, pada sejarah, Perang Dunia Pertama, dan Perang Dunia Kedua itu, itu kan, orang-orang macam kita ini, banyak. Tetapi, ternyata, pemimpin-pemimpin gila itu, ada pada, Perang Dunia Pertama, dan Kedua itu. Nah, kira-kira, kalau kita terobong, itu karakter gila, Trump, kemudian, Putin, Jinping ini, sama enggak dengan, pendahulu-pendahulunya dulu. Itu kan juga, harus kita hitung. Terima kasih, terima kasih, tapi atas semua. Masalahnya, menghitung, stupidity seseorang itu, enggak ada alat upungnya. Kalau tiba-tiba, mau mencet tombol, mencet aja, jadi kan kita, kita usah, itu tantangannya, Binus sama narasi. memprediksi kapan perang dunia ya, Pak Hami. Pak Tutut, ada tanggapan Pak? Cukup ya? Oke. Baik, terima kasih, Pak Hami, Pak Tutut Dewanto. Kita masuk ke sesi terakhir, ini kita sudah menghabiskan, hampir, 1 jam 30 menit. Terakhir ini adalah, closing statement dari, Prof. Tirta, mengenai apa yang, apa yang penting kita tadi, highlight dari, sebelum Pak Tirta, biasanya saya, memberikan kesempatan Pak Fadhil juga, memberikan, catatan akhir. Pak Fadhil mungkin, ya, terlebih dahulu ya? Ya boleh, jadi mungkin, sebelum saya kasih catatan akhir, gitu ya, apa namanya. Tadi ditanyakan juga oleh Pak Hidayat ya, apa tentang penanganan COVID, di berbagai negara itu, apakah ada satu rubusan yang, yang inilah, yang bisa direplikasi, di negara lain. Memang nggak ada, ya, karena bagaimana cara penanganan, bisa menghasilkan hasil yang baik, tapi juga penanganan yang sama, bisa menghasilkan yang kurang hasil, gitu. Tapi yang satu faktor yang, saya kira sudah menjadi kesepakatan, adalah bahwa pemimpin wanita, itulah negara yang menangani COVID-nya itu dengan baik. Oh gitu Pak? Ya, saya lihat, New Zealand, itu sekarang sudah bebas, COVID-nya itu dipuji oleh semua negara sebagai, apa namanya, berhasil menangani COVID-nya itu. Taiwan, ya kan, itu semua negara yang dibimbing oleh wanita. ini faktor yang sama, yang menangani sama itu adalah, itu pemimpin nyata. Tapi ada Pak, yang laki, tapi bagus Pak. Mana? Pet 6 Pak. Oh iya, betapa? Itu berkecualian kalau itu. Oke, nah jadi saya kira memang, menarik lah untuk kita, dalami gitu ya, bagaimana, apa, landscape hubungan internasional, itu, pada masa pandemi COVID-19 ini, dan setelahnya gitu ya. Jadi masih, kalau menurut saya sih, dari diskusi kita ini, saya kira Pak Tirta sudah memberikan suatu perangka yang sangat bagus, gitu ya, tetapi masih menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, saya kira. Karena ada banyak faktor-faktor yang memang sangat, apa namanya, ini ya, sangat tidak pasti lah gitu kan, banyak if and then-nya gitu kan, yang menyebabkan kemudian, kita harus ini aja, harus kita, cermati gitu ya. Tapi mungkin, satu faktor yang, akan bisa membuat perbedaan, pokok, apa nanya, lensik itu ke depan, itu adalah, menurut saya, pendapat saya itu adalah, pemilihan umum di Amerika tahun, tahun, tahun 2020 ini, ya kan, kalau misalnya Trump yang akan, yang menang, maka mungkin, yang keadaan sekarang ini, akan, akan terus berkelanjutan, gitu kan, kalau misalnya si Joe Biden ini yang menang, mungkin kita akan melihat sesuatu yang relatif, baru, gitu, mudah-mudahan, baik, tapi bukan berarti saya, demokrat, gitu ya. Saya kira mungkin itu, silahkan Mas Tirta untuk, memberikan ini yang lebih, ini saya kira, Terima kasih Bang Hidayat, Pak Fadil, ya. Saya kira tepat juga, observasinya Pak Fadil, ya. Memang tadi disampaikan, mungkin yang belum kita, sempat diskusikan adalah, faktor, aktor lain, ya di luar negara, tadi saya hanya menyebutkan, individu dan masyarakat, tetapi, sebenarnya penanganan COVID-19 ini, juga banyak peran dari perusahaan, multinasional ya, Pak Fadil juga mungkin lebih paham itu, artinya, ke depan, bentuk kerjasama itu, memang, bisa didorong oleh, masih didorong oleh, kepentingan ekonomi, karena ujungnya tetap kesehatraan, tapi di mana, peran perusahaan, multinasional, atau perusahaan-perusahaan besar, atau bisnis besar, ya, yang baik itu melakukan, dalam konteks, apa ya, korporosial responsibility, atau hal yang, yang mirip-mirip seperti itu, seperti acaruti, atau lain-lain, tapi, itu, akan mengumumkan, seperti sekarang ini, tidak hanya, apa, lembaga mutata-tata seperti BBB, tapi juga ada, di 20, ya, ada, World Economic Forum, ya, di mana, pemimpin-pemimpin-pemimpin, CEO-CEO, perusahaan, kelas dunia, itu juga, hadir, untuk ikut, bersama-sama, memecahkan, persentuan dunia, nah, itu mungkin salah satu, panah-panahnya, tata kelola baru, yang mungkin nanti diharapkan, ke depan, akan semakin intens, tidak pernah juga terlihat, dan, dan mungkin, sangat spekulatif lah, kalau kemarin, muncul, ini, apa, virusnya, saya menduga orang-orang seperti itu, karena memiliki resources, sehingga dia, dia bisa berpikir lebih jernih, dan mungkin, mungkin bisa, memberikan dana kepada lab-lab tertentu, untuk melakukan riset, sehingga mungkin, apa namanya, mendapatkan hasil lebih dulu, tahu lebih dulu, tadi, Pak Fadil juga sampaikan soal knowledge, karena sekarang ini ekonomi, knowledge lah ya, gitu ya, sehingga siapa yang menguasai, knowledge itu, sebenarnya, paling rasanya bisa menguasai dunia, nah, itu saya kira, saya kira beberapa hal yang saya sampaikan, dan, kita memang tidak bisa memperdiksikan, secara pasti, yang ke depan, kalau tadi, Bang Fadil sampaikan, faktor pemilu di Amerika Serikat, menentukan, apa namanya, saya juga bisa mengatakan, bahwa itu setuju juga, apalagi kalau dengan polanya yang sama, bahkan, biasanya kalau di term kedua, orang sudah nggak punya lagi, apa namanya, apa ya, pertaruhan yang dipertaruhi, taruhkan kan, jadi, dia bisa melakukan apa saja gitu, nah, itu mungkin kegilaannya, itu mungkin bisa lebih, tapi, kita lihat, tentu, kalaupun, misalnya, Republikan menang lagi, tapi, saya juga menduga, pasti, demokrat akan lebih kuat juga, mencualang dari, dari kepemimpinan Amerika, mungkin saat ini, paling tidak, kalau di sisi ekonomi, karena memang, ekonomi Amerika membaik ya, dan juga, popularitas Trump saat ini membaik ya, karena tadi, mengkapitalisasi, persoalan-persoalan, eksternal, untuk kebutuhan domestik, karena itu kan, karena itu kan nyata juga, bahwa, bagaimana, membakar sentimen, dengan negara lain, dan itu memang, selama sekian tahun, kenyataannya seperti itu, dari arah globalisasi, memang, memang kemudian, terlihat loh, Amerika yang, yang, pemberontakan kerugian lebih banyak, dibandingkan China ya, jadi, jadi itu, itu menurut saya, wajar lah, bagian dari mungkin, peninjauan ekonomi politik ya, bahwa, apa namanya, mencapai, apa, mendapatkan dukungan, dari masyarakat, masyarakat Amerika sendiri, itu saya kira, yang sudah saya sampaikan, tapi ini satu diskusi yang luar biasa, yang sangat baik, apa namanya, jadi trigger kita, untuk berpikir seperti apa, dan mungkin juga, boleh didiskusikan juga, pada kesempatan yang lain, Pak Bangi Dayat, bagaimana Indonesia bisa, bisa memanai, dalam konteks seperti ini ya, jadi, dalam, suasana seperti ini, Indonesia ke depan seperti apa, atau mungkin aktivitas dari, kebijakan-kebijakan, pemerintah kita, dalam menangani, COVID-19 ini seperti apa, mungkin juga bisa, bisa, hal yang bisa kita, jadikan pelajaran, untuk, untuk langkah ke depan kita, karena bisa lebih berperan, di dunia internasional, demikian Pak Bangi Dayat, terima kasih sekali, dan teman-teman juga semuanya, terima kasih atas, dan jenisnya yang berlain pada saya, terima kasih. terima kasih Profesor, terima kasih juga terdampak, makanya kita, OR dan saya, dan Pak Fadil, sepatutnya sepakat mungkin, ke depan kita akan bahas, lebih dalam lagi, Prof, tentang istimewa internasional ini, karena, kita memikirkan, jampak jangka panjang ya, kalau, seandainya, apa, dari, COVID-19 ini kan, kita melihat, sudah ada optimisme, yang terjadi, pemerintah sudah memutuskan, Juni akan, selesai COVID-nya, by statement, dan kita, merasa itu adalah, sebuah optimisme, kita berharap begitu, dan juga ekonomi akan dibuka, dalam waktu dekat, kita juga berharap begitu, dan, terakhir saya juga dengar, ada berita, mudah-mudahan benar juga, mulai, orang mulai diizinkan, untuk mudik, katanya nih Prof, jadi, ini akan membuka, ya, satu, apa istilahnya, optimisme, kalau saya melihatnya, mudah-mudahan, optimisme itu, kita bisa tampak juga, tapi, yang penting adalah, ya, setelah kita nge-reprove, dan kita mau, kita bahas, ini kan, apa istilahnya, tatanan, global, international ini kan, dibentuk dari, tahun 1945, kalau dalam sistem, ekonomi, kita tahu, Britain World Agreement, asa perang dunia, jadi, New World Order itu, terbentuk dari, puing-puing, global chaos, atau global disorder, nah, kalau seandainya, kita mau prediksi, akan ada, tadi, butuh, tatanan dunia baru, atau kemudian, keniskayaannya, tatanan dunia baru itu, akan muncul, berarti kan, apa, by nature-nya itu, ada global disorder dulu, dan ini yang, kita ingin hitung, kita diskusikan, sejauh mana, kemungkinan-kemungkinan itu Prof, jadi, mudah-mudahan, nanti Prof Sirta, bisa berkontribusi, sebagai narasumber lagi, atau sebagai, nanti, memberikan catatan akhir, dan kita akan, undang juga, beberapa narasumber nomor-sumber lain, Prof Sirta, begitu ya Pak Fadil ya, dari Prof Fadil, ada ingin sampaikan Pak, terakhir Pak? cukup ya, cukup ya, terima kasih, Prof Fadil, terima kasih Prof Sirta, Mursi Tama, terima kasih, disusunnya sangat menyerahkan sekali, kita jadi terbuka, bagaimana, kondisi hubungan internasional saat ini, dan bagaimana juga, selalu tetap optimis, tetap ke depan, terima kasih Prof, mudah-mudahan, keluarga, terima kasih sama-sama semuanya, mohon maaf, kalau ada yang kurang berkenan, ya kalau Binus, terlalu udah dimulai, digital lecture ya Prof ya, ya kita sudah, banyak kegiatan seperti ini juga, biasa, jadi, yang terdepan saya kira, mudah-mudahan, teman-teman juga, bisa, bermanfaat ya, menambah informasi, dan pengetahuan, saya sebagai host, mengucapkan terima kasih, buat para penanya, buat narasumber, buat Pak Fadil, dan teman-teman semua, mudah-mudahan, apa yang kita lakukan ini, bermanfaat, buat diri kita sendiri, dan orang lain, saya terakhir, ingin mengucap, ingin menyetel, lagu favorit, saya sebetulnya, tentang lagu bimbo, yang, di dunia Corona, menyenang, ini, kita bisa, kita bisa, mengingat, bahwa, pada akhirnya, manusia adalah lemah, kita perlu kembali kepada, Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih, Pak Prof, terima kasih, teman-teman, jika ingin meninggalkan, jemen ini, terima kasih, Prof, terima kasih, Prof, kita berikan aplaus, terima kasih, semuanya, terima kasih,